Ini kita makin bangga karena ada elang hitam Elang hitam ini merupakan pesawat tanpa awak pertama buatan Indonesia Yang terlukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb sementara lagi akan punya drone yang kemampuannya tidak kalah dengan buatan Amerika drone MQ-9 rapper sendiri adalah drone yang menghancurkan konvoy mobil jenderal tiran Qasem Soleimani drone MQ-9 rapper salah satu drone andalan Amerika MQ-9 mampu terbang dengan kecepatan sampai dengan 370 km per jam drone ini dipersenjatai misil Hellfire yang dibandu dengan laser nah soal drone sebentar lagi Indonesia juga punya drone yang kecanggihannya mendekati drone MQ-9 rapper drone yang tengah dikembangkan Indonesia adalah pesawat udara nirawat jenis medium altitude long Endurance atau punamil yang diberi nama Black Black Eagle atau elang hitam nah drone ini diproyeksikan sudah masuk jajaran TNI pada tahun 2024 atau lebih cepat dari itu nah seperti apa kecanggian dari punamil selama hitam ini jika mengutip keterangan situs Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP elang hitam memiliki daya tahan lama dengan ketinggian 10.000 sampai 30.000 KG nah dari sisi kemampuan dan terbangnya pun luar biasa mampu terbang tanpa henti hingga 30 jam nah kecepatan langitam juga tidak kalah cepat dengan drone milih Amerika drone langitam mampu terbang dengan kecepatan mencapai 235 km per jam nah kemudian kecanggian lain meski bobotnya mencapai 1300 kg dengan panjang 8,65 meter dan dengan bentang sayap 16 meter serta tinggi mencapai 2,6 meter langitam ini dirancang mampu membawa bobot hingga 300 kg dengan spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni seperti itu keberadaan drone elang hitam tentu diharapkan bisa menjaga kedaulatan NKRI baik di darat laut maupun udara dengan pantauan dari angkasa nama sementara keterangan dari situs Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP drone elang hitam ditargetkan akan memudara pada tahun 2024 nah drone ini akan diintegrasikan dengan roket FFAR atau Folding Fire Aerial Roket kaliber 70 mm produksi PT di dekat arah Indonesia nah pengembangan drone elang hitam merupakan kerjasama dari konsorsium yang terdiri dari Kementerian Pertahanan yaitu Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan dan Balik Bank Kemenhan kemudian Badan Penggajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT kemudian TNI AU atau Diselit Bank AU nah kemudian Institut Teknologi Bandung atau ITB PT Dergantara Indonesia PT LN Industri dan lembaga penerbangan dan tariksa nasional atau LAPAN nah langitam juga dapat dioptimalkan fungsinya untuk kebutuhan surveillance dan target acquisition yang dapat dipersenjatai dengan kemampuan short take of landing maksimum endurance yaitu sampai 30 jam targetnya nah penggunaan drone ini dilakukan atau mendukung kegiatan intelligent kemudian pengawasan penggunaan dan penargetan atau intelligent surveillance kemudian recognition and targeting nah itu kira-kira Indonesia Bilbanger bahasanya Indonesia juga memiliki drone drone yang tidak kalah dengan drone yang dimiliki oleh Amerika Serikat cukup terkenal yaitu MQ-9 Reaper yang mudah-mudahan ini menjadi atau menambah kebanggaan kita atas Indonesia dan tentu yang paling penting adalah memperkuat pertahanan Indonesia juga mampu menjaga kedaulatan negara kesesuaan Republik Indonesia nah dengan memahami mengenali potensi atau hal-hal baik atau prestasi yang dibuat oleh Indonesia ini juga bentuk dari kecintaan kita pada tanah air dan cinta tanah air adalah bagian dari atau wujud nilai dari negara jadi terus bangga dengan Indonesia dan tentunya dengan mengenali mencintai dan jangan segan-segan atau jangan besar-besar mendengungkan kebaikan Indonesia atau hal-hal baik terkait dengan Indonesia tetap sehatmu anda tetap sehatmu Indonesia salam belah negara dan Indonesia rumah kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh